Untuk mendapatkan hasil yang akurat seperti yang saya katakan Harus disupply dengan voltase yang sesuai dengan titik kerja volt ciplet itu sendiri ya teman-teman Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel youtube tuan pemula Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan mas menung asmara ya teman-teman Teman-teman yang mana beliau menanyakan bagaimana cara mengukur atau mengetahui arus perciplet ya teman-teman Oke teman-teman jika teman-teman menggunakan ciplet baru dalam pembelian ciplet Teman-teman sebelumnya setidaknya harus mengecek deskripsinya ya teman-teman Karena setiap ciplet itu mempunyai spesifikasi Yang mana untuk ciplet 1 watt Teman-teman tinggal membagikan 1 watt dengan volt tersebut Semisal teman-teman membeli ciplet 1 watt 3 volt Maka teman-teman tinggal bagikan 1 watt dengan 3 volt Maka hasil 1 dibagi 3 itulah arus daripada ciplet tersebut teman-teman Itu untuk ciplet yang baru ya teman-teman Namun bagaimana caranya untuk mengecek arus perciplet jika dalam PCB yang seperti ini ya teman-teman Yang tidak kita ketahui spesifikasinya teman-teman Sebenarnya ini menggunakan ciplet berapa watt ya teman-teman Karena ciplet sendiri itu ada beragam jenis juga teman-teman Ada yang 1 watt, 1.5 watt, 1.5 watt Tergantung pada ciplet dan tergantung pada mereknya masing-masing ya teman-teman Oke untuk cara ngeceknya sendiri disini sudah saya buatkan skemanya ya teman-teman Sebenarnya ini sudah saya buat sejak pertama kali mas nanang menanyakan Namun berhubung saya kurang sehat sehingga harus tertunda-tunda Jadi mohon maaf sebelumnya Oke langsung saja Untuk mengetahui berapa arus perciplet disini teman-teman harus menggunakan 2 power supply ya teman-teman Power supply yang pertama seperti biasa adalah untuk menghidupkan volt ampere meter tersebut Dan power supply yang kedua adalah untuk memberi tegangan pada beban yang akan kita ukur ya teman-teman Sama halnya dengan saat teman-teman melakukan pengecekan arus driver Yang mana power supply yang pertama memang sudah untuk menghidupkan volt ampere meter ya teman-teman Jadi teman-teman juga perlu power supply yang kedua Yang mana jika untuk mengecek arus driver tentunya karena ini menggunakan arus AC inputnya tentunya Tegangan AC inputnya tentunya harus menggunakan 220 volt PLN untuk supply tegangan yang dibutuhkan dari driver ini ya teman-teman Oke langsung saja Untuk power supply Untuk power supply yang kedua disini saya menggunakan battery ya teman-teman Karena saya tidak mempunyai power supply yang jenis variable yang bisa di adjust voltasenya sesuai dengan kebutuhan Jadi saran saya bagi teman-teman yang ingin melakukan pengecekan arus per chiplet Agar mendapatkan hasil yang akurat gunakan power supply yang variable ya teman-teman Yang bisa di adjust voltasenya ke tegangan yang dibutuhkan oleh chiplet itu sendiri teman-teman Karena chiplet sendiri mempunyai tegangan kerja maksimal ya teman-teman Dimana ada yang 3 volt itu kemampuan voltase yang dia tampung hanya di 3,2 teman-teman Jika diberi dengan voltase yang di atasnya maka seiring berjalannya detik menit hingga jam Dia akan putus ya teman-teman Dan tentunya arus yang dihasilkan pun dia tidak akan sesuai dengan spesifikasi ya teman-teman Jika voltase yang kita supplykan itu tidak sesuai dengan spesifikasi chip Yang di boot ya chiplet itu yang akan teman-teman cek tentunya Oke langsung saja ya teman-teman sebelum masuk pada pembahasan skema disini akan saya praktekkan terlebih dahulu Untuk power supply nya disini yang yang bateri yang main ini yang negatif bateri teman-teman satukan dengan negatif volt ampermeter ya teman-teman Volt ampermeter itu mempunyai 2 buah kabel negatif ya teman-teman yang mana ada kabel besar warna hitam dan juga ada kabel warna hitam juga yang ukurannya lebih kecil teman-teman Namun sebenarnya disana kabel besar dengan kabel kecil itu yang warna hitam itu sama-sama negatif ya teman-teman Jadi teman-teman disatukan juga tidak apa-apa tidak akan merusak volt ampermeter itu sendiri Dan yang positif yang positif bateri ini ini diarahkan langsung ke beban yang led yang akan kita ukur teman-teman Oke sebelumnya akan saya tambahkan jarum ya teman-teman untuk mengeceknya biar mudah Untuk yang kabel besar untuk ngecek arusnya ada kabel besar berwarna merah ya teman-teman Itu akan mendapatkan negatif ciplet yang akan kita ukur teman-teman Oke seperti ini dia ya teman-teman Negatif bateri disatukan dengan negatif volt ampermeter Sedangkan positif bateri akan dijadikan Akan disupplykan ke positif ciplet yang akan diukur teman-teman Untuk kabel warna merah pada volt ampermeter itu akan mendapatkan Akan diarahkan ke negatif ciplet ya teman-teman Oke langsung saya contohkan disini teman-teman Oke teman-teman terbaca ya 200 200 sekian Untuk mendapatkan hasil yang akurat seperti yang saya katakan Harus di Supply dengan voltase yang sesuai dengan Titik kerja volt ciplet itu sendiri ya teman-teman Untuk chip ini sebenarnya saya beli dengan spesifikasi 240 mili ampere teman-teman Kemudian lanjut pada pengecekan per chip pada chip yang seperti ini ya teman-teman Disini saya juga tidak mengetahui Arus per chipnya ini berapa namun disini terbaca 200 mili ampere ya teman-teman Namun seperti yang saya katakan sebelumnya Bahwa ciplet ini mempunyai titik kerja yang sudah ditentukan ya teman-teman Sehingga jika voltase yang saya supplykan ke ciplet ini terlalu rendah atau terlalu tinggi Maka pengecekan arus atau arus yang muncul itu tidak akan akurat ya teman-teman Oke teman-teman selanjutnya pada pembahasan skema ya teman-teman Oke Bagi teman-teman yang sudah mempunyai volt ampere meter tentunya sudah paham betul ya teman-teman Untuk volt ampere meter sendiri itu mempunyai 5 buah kabel Ada 3 buah kabel berukuran kecil dan ada 2 buah kabel berukuran besar Nah disini untuk kabel yang berukuran kecil ini adalah power supply untuk menghidupkan volt ampere meter ini ya teman-teman Fungsi dua kabel disini adalah sebagai input agar volt ampere meter ini hidup teman-teman Dan kabel yang warna hitam dan merah berukuran besar ini fungsinya untuk mengukur arus teman-teman Nah untuk mengecek per chip teman-teman harus menggunakan power supply Seperti yang saya katakan sebelumnya harus menggunakan power supply yang variable ya teman-teman Yang bisa di adjust voltasenya ke beban yang akan teman-teman ukur tentunya Untuk kabel warna hitam negatif volt ampere meter dijadikan satu dengan negatif power supply atau bateri ya teman-teman Dan untuk yang warna merah kabel warna merah pada volt ampere meter ini mendapatkan negatif ciplet yang akan diukur ya teman-teman Beban yang akan diukur Jadi kalaupun warnanya merah disini mendapatkan negatif ya teman-teman Untuk positif daripada baterai Daripada baterai atau positif dari power supply tersebut akan mendapatkan positif beban yang akan kita ukur ya teman-teman Mudah-mudahan skema ini dapat mudah dipahami oleh teman-teman Jika teman-teman tidak ada kesulitan atau kebingungan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman Dan jika mungkin ada salah satu keterangan yang tidak sesuai dengan fungsinya Mohon maaf disini saya juga bukan seorang senior Kembali saya katakan bahwa disini juga saya seorang pemula ya teman-teman yang hanya ingin berbagi pengalaman Pada teman-teman khususnya sesama pemula Oke mungkin itu saja video kali ini dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh